Apa namanya, kita sedikit demi sedikit belajar kaidahnya. Nah, di sini kita belajar kaidahnya. Kaidah hobar dan muktada. Sedikit saja ya. Untuk muktada itu biasanya di awal kalimat. Kalau hobar itu biasanya setelah muktada. Nah, di sini kita hanya menjelaskan kenapa kok muktadahnya bisa diakhirkan. Padahal muktada itu kan harusnya didahulukan. Nah, disebutlah menjadi muktada mu'ahor dan hobar mukoddam. Pada kalimat, fi ayi dawri syakoti. Fi ayi dawrin yang harusnya. Kalimatnya asyakotu fi ayi dawrin, itu muktada hobar. Tidak apa-apa, masih bingung, masih puyeng. Karena ini hanya buat kenalan saja. Apa itu muktada, apa itu hobar. Apa itu muktada mu'ahor, apa itu hobar, mukoddam. Nah, nanti untuk selanjutnya ada belajar mungkin ya tentang kaidah nahu. Nah, udah belajar nahu ya sama Ustaz siapa belajar nahu? Belum pernah Ustaz. Oh, belum ya? Belum pernah. Kemarin nggak jadi Ustaz yang sesi tiga. Taib, belum ya? Tidak apa-apa. Ini buat pengenalan terlebih dahulu saja ya. Taib, kalau gitu, kita tidak usah membahas tentang kaidahnya terlebih dahulu. Cukup kalau muktada dan hobar itu ada dalam kaidah bahasa Arab. Muktada itu biasanya di depan, hobar itu biasanya setelah muktada. Cukup gitu aja ya, taunya. Cukup kalau misalkan muktada selalu ada di dahulukan. Dan hobar selalu setelah muktada. Kalaupun ada hobar di dahulukan, maka menjadi hobar mukoddam. Hobar mukoddam. Dan muktada mu'ahor. Hobar mukoddam apa? Hobar yang di dahulukan. Kan tadi pita awalnya bilang kalau hobar itu selalu setelah muktada ya. Nah, kenapa bisa menjadi hobar mukoddam? Karena hobarnya di sini di dahulukan. Kemudian muktada mu'ahor. Kenapa muktada mu'ahor? Karena biasanya muktada di depan. Disebutlah muktada mu'ahor. Karena di sini disimpan di akhir muktadanya. Muktada itu subjek Ustazah. Ya, muktada itu hobar, muktada itu predikat subjek. Hobar itu predikat, hobar itu subjek. Hobar itu predikat. Muktada itu subjek ya? Ya, betul. Itu tidak dalam bahasa Indonesia-nya. Nah, nanti pita kirimkan lah ya di grup. Sama halnya dengan domir, pita kirimkan juga apa itu hobar, apa itu muktada. Pita sudah kirimkan apa belum ya soal muktada hobar ini di grup? Belum. Baru isyaroh doang kemarin. Isyaroh saja ya, baru ya. Nah, nanti pita kirimkan dengan domir ya. Dengan domir yang 14, nanti masing-masing umah harus mencatat ya. Domirnya beserta kalimatnya. Nanti hari esok pita tanyakan tentang domir. Kemudian kalau muktada hobar itu hanya pengenalan. Nanti pita kirimkan di grup. Untuk pengenalan saja. Untuk hobar dan muktada. Nanti tugasnya hanya domir, pita pengen umah bisa mencatat domir. Beserta contohnya. Nah, nanti pita kirimkan, umah tinggal mencatat saja. Pita kirimkan di grup. Nah, besoknya baru pita tanya perorangan gitu ya. Domir yang 14. Kemarin kan baru 6 ya, dipelajari kan. Baru 6 ya. Nanti pita 14-14nya pita kirimkan di grup. Untuk dipelajari ya. Nah, untuk sekarang kita belajar kepermisalan saja dulu ya. Nah, di sini untuk gambar pertama ada Khom Sugurovin dan Ad-Dawrul Khomisi. Nah, Khom Sugurovin. Mal mana Khom Sugurovin tadi? Lima kamar. Lima kamar. Lima kamar. Lima kamar. Gurovinnya itu dari kata gurfatun. Menjadi jama' gurovin. Karena ada lima, ada beberapa. Menjadi jama' gurovin. Khom Sugurovin. Kemudian Ad-Dawrul Khomisi. Mal mana? Lantai lima. Lantai lima. Kita masukkan ke dalam contoh. Nah, yang tidak diganti hanya huruf tam. Yang diganti hanya gurfah. Ad-Dawrul Khom Sugurovin dan Ad-Dawrul Khomisinya saja ya. Untuk pertanyaannya sama semua. Jawabannya saja yang dibedakan. Kita praktekkan ya. Dua orang-dua orang. Untuk yang pertama. Untuk dua orang pertama yaitu Umah Ilah Handayani dengan Umah Rini. Umah Rini mau judah? Umah Rini Mardianti? Umah Ilah mau judah Umah Ilah? Umah Ilah menjadi talibah pertama. Umah Rini menjadi talibah kedua ya. Untuk gambar Arba'u Gurovin dan Ad-Dawrir Rabia. Tafadola. Kam. 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 Kam gurfatin. Arba'u. Kam gurfatan. Fisya Khoti. Kam gurfatan. Fisya Khoti. Sama ya untuk pertanyaannya sama seperti contoh di atas. Kam gurfatan. Fisya Khoti. Jawabannya. Fisya Khoti. Fisya Khoti. Fisya Khoti. Fisya Khoti. Diulangi ya. Diulangi. Yang bertanya terlebih dahulu Umah Ilah yang menjawab Umah Rini. Nah nanti kebalikannya di bawah. Silahkan. Kam gurfatin. Fisya Khoti. Gurfatan. Kam gurfatan. Diulangi Umah. Kam gurfatan ya. Bukan kam gurfati. Iya. Kam gurfatan. Fisya Khoti. Kayib. Fisya Khoti. Arba'u. Khurfin. Gurofin. Fisya Khoti. Arba'u. Khurrofin. Kayib. Ahsanti. Kemudian sekarang kebalikannya. Yang menjawab Umah Ilah. Yang bertanya Umah Rini. Fisya Khoti. Fisya Khoti. Fisya Khoti. Ini tetap ya. Kalo untuk pertanyaan tetap. Coba. Fisya Khoti. Sayyid Kemudian Berapa kamarkah Apartemen Berapa kamarkah di dalam Apartemen Kemudian Kemudian Di dalam apartemen Ada lima kamar Empat Kamar Atau empat ruangan Atau empat lantai Kemudian Di lantai berapakah Apartemen Di lantai berapakah apartemennya Kemudian jawabannya Di daurir rabiai Di lantai keempat Tayyip Asantuma Mumtazah Selanjutnya Umah Umah Endah Dengan Umah Malia Mau judah Tidak masuk Tidak masuk Oh judah Tayyip Umah Malia Umah Endah Mau judah Mujudah Tayyip Umah Umah Malia Ya Umah Malia Menjadi Tolibah Satu Umah Endah Menjadi Tolibah Dua Pada Kata Salasugurovin Dan Adawrisalisi Yaitu gambar kedua Tafadola Panggur Panggur Batang Fisak Fisak Koti Fisak Koti Umah Endah Fisak Fisak Koti Fisak Koti Fisak Koti Salah Satu Pur Salah Ini Dibaca Salasug Fisak Koti Salasug Uru Rin Baik Ashanti Kemudian Sekarang Umah Endah Yang bagian Bertanya Yang Pertanyaan Piai Daur Piai Dauris Sak Koti Sak Koti Piai Dauris Sak Koti Fit Dauris Salis Fit Dauris Salis Salisi Fit Dauris Salisi Mal Makna Tanggur Fadan Fisak Koti Berapa Kamar Di Dalam Apartemen Kemudian Kemudian Makna Fisak Koti Salasug Gurovin Di Dalam Apartemen Terdapat Lima Salasug Gurovin Mal Makna Salasu Tiga Tiga Di Apartemen Terdapat Berapa Tiga Kamar Baik Kemudian Si Si Dauris Sak Mal Mana Di Lantai Berapa Apartemen Di Lantai Berapakah Apartemen Fidauris Salisi Mal Mana Fidauris Salisi Di Lantai Lima Di Lantai Lima Salisi Jangan Salah Fidauris Salisi Mal Mana Tiga Di Lantai Tiga Jadi Kita Harus Melihat Kalimatnya Kalau Dalam Contoh Homsug Gurovin Itu Lima Kamar Sedangkan Kita Masukkan Kedalam Contoh Di Gambar Kedua Ini Salah Sugurovin Maka Jadi Tiga Kamar Kemudian Ada Urisa Lisi Lantai Ke Tiga Itu Ya Tayyip Asantumah Selanjutnya Umah Marlina Dewi Siregar Mau Jodah Dengan Umah Meiko Santi Mau Jodah Mau Jodah Umah Marlina Menjadi Talibah Pertama Umah Me Menjadi Talibah Kedua Untuk Gambar Yang Ketiga Ada Homsugurovin Dan Ada Urita Nih Afadullah Kam Gur Fatan Pis Sak Koti Komsugurovin Saib Selanjutnya Kebalikannya Ya Umah Dewi Yang menjawab Umah Me Yang bertanya Si Aidaurin Sak Koti Fidaurin 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 Sani Saib Maknanya Mal Makna Kam Gur Fatan Fis Sak Koti Ada Berapa Kam Di Dalam Apartemennya Fis Sak Koti Homsugurovin Mal Makna Ada Fis Sak Koti Mal Mana Fis Sak Koti Ada Ada Fis Sak Koti Mal Mana Fis Sak Koti Dulu Fis Sak Fis Fis Mana Fis 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 Sak Lima Kamar Fis Di Dalam Sak Ada Lima Kamar Kemudian Fis Aidaurin Sak Mal Makna Ada Berapakah Di Dalam Apartemennya Ada Berapa Kamarkah Di Dalam Apartemennya Fis Aidaur Daur Malmana Daur Salah Maaf Umah Mei Umah Mei Dengan Umah Dewi Malmana Daur Yang jawab Saya Yang jawab Siapa Ustazah Yang jawab Berdua Yang jawab Berdua Yang barusan Percakapan Umah Malina Dewi Dengan Umah Mei Di Lantai Berapakah Apartemennya Sayyib Asanti Umah Dewi Umah Dewi Malmana Fid Daur Risani Di Di Lantai Eh Lantai Sembilan Daur Risani Lantai Sembilan Betul Daur Risani Lantai Berapa Lantai 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 Dua Kalau Sembilan Apa Besar Arabnya Umah Dewi Tisah 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 Ya Sayyib Jangan Ketukar Ya Dua Itu Sani Sembilan Itu Tisah Gitu Ya Kalau Fid Daur Risani Berarti Di Lantai Berapa Dua Asanti Umah Dewi Dengan Umah Mai Selanjutnya Umah Enda Dengan Umah Udah ya Umah Enda Udah ya Umah Jundan Umah Jundan Umah Jundan Dengan Umah Wahyuni Raya Umah Wahyuni Raya Umah Wahyuni Raya Umah Wahyuni Umah Wahyuni Umah Wahyuni Umah Wahyuni Umah Wahyuni Untuk Talibah Pertamanya Umah Jundan Untuk Talibah Kedua Umah Wahyuni Untuk gambar Yang Arbang Ugurofin Dan Addauril Awal Talib 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 Kan Burufatan Fisyaqof Fisyaqof Arbang Guru Arbang Gurofin Talib Sekarang bagian Umah Enda Yang Menjawab Umah Jundan Yang Menjawab Kemudian Umah Siapa tadi Umah Wahyuni Yang Bertanya Silahkan Laib Di Aidaur Fisyaqof 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 Fiddauri Visa berapa ruangan yang ada di dalam apartemen di dalam apartemen ada ada empat ada empat ruangan di lantai berapakah apartemennya di lantai pertama di lantai pertama dan umah jundan lanjutnya umah rumiatik umah rumiatik mau judah mau judah umah rumiatik dengan umah umah rumiatik Sekarang kebalikannya Umar Saufa yang bertanya Fidawril Rabi'i Fidawril Rabi'i Sekarang maknanya Berapakah Kamar di dalam apartemen Di dalam apartemen Di dalam apartemen Empat kabar Kemudian Berapakah Di dalam apartemen Di daurril Rabi'i Di lantai Di lantai Asantumah Muntazah Lanjutnya Utiria Fianti Untuk gambar yang kedua Yaitu Salah Sugurovin Dan ad-dawuris salisi Tafadullah Kamudfatan Jakotan Fisakoti Kamudfatan Fisakoti 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 Salah 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 Suhurovin Kemudian Sekarang Umah Rias yang bertanya Umah Ria yang menjawab Fisakoti Fisakoti Uhtiria Fisakoti 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 Ini digambar kedua Fisakoti Fisakoti Fisakasha Fidawuris salisi Fidawuris salisi Asanti Kemudian Malmak nakam Gurfatan Fisakoti Uhtiria Malmak nakam Gurfatan Fisakoti Ada Ada Berapa Kamat Di Apartemen Mu Fisakoti Salah Suhurovin Malmak nak Uhtiria Fisakoti Salah Suhurovin Ada Ada Dua Fisakoti Fisakoti Malmak nak Fisakoti Di dalam Apartemen Gue Ada Dua Salah Suhurovin Salah Malmak nak Salah Suh Dua Kamat Dua apa Berapa Salah Suh Salah Suh Tiga Tiga Salah Sugurovin Tiga berapa Tiga 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 apa Tiga kamat Mi Tiga Asanti Kemudian Umah Tias Malmak nak Fi Ay Dauri Shisko Tuh Di Berapakah Apartemen Dia Fi Ay Dauri Shako Tua Apa Sekali Lagi Di Lantai Berapakah Apartemen Tiga 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 Yip, Ahsanti. Ahsantumah Utiriyah dengan Umah Tiyad. Yip, ada yang belum buat pernyataan? Ada yang belum? Belum saja. Umah Mira belum ya? Belum. Dengan Umah Ayu Yuni belum ya? Belum, mustahil. Yip, Umah Mira untuk Talibah pertama, Umah Ayu Yuni, Talibah kedua ya. Pada gambar ketiga, yaitu Homsugurovin dan Ad-Dawurisani. Tafal Dola untuk gambar ketiga. Kamu gurfatan visakotik. Sakotik, Homsugurovin. Homsugurovin ya, jama ini. Gurovin. Kemudian kebalikannya, yang bertanya Umah Ayu. Ada berapa kamar dalam apartemennya? Di Syakotik, Homsugurovin, malam mana? Dalam apartemen ada lima kamar. Kemudian Umah Ayu, malam mana? Si Ayu Daurisani? Di lantai berapa apartemennya? Di Daurisani. Malam mana Fidaurisani? Ada dua lantai. Baik, Asanti. Asanti Umah Muntazah, Umah Mira dengan Umah Ayu. Ada yang belum lagi? Ada yang belum buat pertanyaan? Sudah semua ya? Sudah semua? Insya Allah. Baik, kalau sudah kita murojaan terlebih dahulu tentang angka ya. Tadi pun ada yang ketukar antara kami dan antara dua dan sembilan. Untuk Khomisu, itu Khomisu, Ad-Dauril Khomisi. Malam mana Ad-Dauril Khomis? Lima. Lantai lima. Lantai lima lantai. Lantai lima. Lantai lima. Atau di lantai kelima. Ad-Dauril Rabi'i malam mana? Lantai kelima. Lantai empat. Ad-Dauri salisi malam mana? Lantai tiga. Ad-Dauri salisi malam mana? Ad-Dauri salisi malam mana? Lantai dua. Kemudian Ad-Dauril Awal. Malam mana Ad-Dauril Awal? Lantai pertama. Halo, lantai sembilan. Bahasa Arabnya. Ad-Dauri salisi malam. Di Dauri salisi malam. Maksud dan menjadi Ad-Tasiak. Seperti Isnani menjadi Ad-Tani. Salis Atun menjadi Ad-Talis. Robi Atun menjadi Ad-Robi. Is Atun menjadi Ad-Tasiak. Ad-Dauri tasiak. Ad-Tasiak. Kemudian kalau lantai sepuluh. Daurid Asyari Al-Asyiri Daurid Al-Asyiri Daurid Al-Asyiri Lantai 5 Daurid Al-Asyiri Komisi 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 Lantai 6 Daurid Al-Asyiri Sita 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 Kemudian 7 Sita 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 Sama-sama nih ya Halo sembilan tadi apa sembilan Pidawri Tasi'i Sepuluh Pidawri Asyari Pidawri Lashiri Asyiri Pidawri Lashiri Pidawri Lashiri Barang-barang lagi ya Apa makna dari Kamgur Fatan Fisokkoti Maknanya apa? Ada Di apartemen Fisokkoti Homsugurovin Di dalam apartemen Ada lima Pertama Gurovinnya ini Jama ya Jama dari Gurbhatun Jadi Gurovin Kemudian Fisokkoti Malam mana? Di lantai berapa? Di lantai berapa? Apa temennya? Fisokkoti Fisokkoti Malam mana? Di lantai Lantai 5 Di lantai 5 Maka nanti Sekali lagi Tugasnya Untuk domir Nanti Pirda Kirimkan di grup Dan dicatat ya Domirnya Bukan hanya yang 6 Tapi nanti Pirda akan kirimkan Domirnya 14 Nah nanti Setelah Pirda Kirimkan Tugasnya Uma Mencatat kembali Ya Dicatat kembali Besok hari Kita Belajar Kita jelaskan Ya Fahim Tuna Kuluh Insya Allah Insya Allah Insya Allah Insya Allah Insya Allah Insya Allah Nah untuk Atadribul Homisnya Disini ada yang ditanyakan Terlebih dahulu Untuk mananya Oh ya us Ini Kenapa kok Kam Gurfatan Kenapa kok Fathata ini Karena disana Ada kam Maka Mansub Nah Termasuk juga Kenapa Bisa Seperti Tadi ada Di sesi kedua Ada yang bertanya Kenapa kok bisa Kalau V ini harus Fathata Sedangkan Kalau ada Objek Kenapa harus Mansub Kan disini Gurfatannya Objek ya Kam Gurfatan Nah objek itu Tandanya apa Harus Mansub Mansub Maka disini Kam Gurfatan Oh kenapa Gurfatan Kenapa kok Fathata Karena dia Maful ya Apa Karena dia Apa Karena dia Maful B gitu ya Oh iya Karena Mafulun B Kalau Mafulun B itu Sudah pasti Mansub Berarti Karena dia Fahil Ada Maful Ada Fiil Ada Fahil Ada Maful Nah Mafulun B Biasanya Itu Mansub Gitu ya Berarti Mansub Karena Merupakan Objek Ya Karena Merupakan Objek Maka Disini Mansub Atau Dipatah Tainkan Maful Itu Objek Betul ya Umah Nah Nanti Pida Juga Akan Kirimkan Fahil Fiil Dan Mafulun B Terus Tandanya Bagaimana Kalau Mafulun B Tadi kan Mansub Ya kan Nah Kalau Fahil Kalau Fiil Itu Bagaimana Juga Nanti Pida Kirimkan Di Grup Selain Domir Kemudian Apalagi Tadi Domir Kopar Mubtada Dan Juga Yang Terakhir Ini Fahil Fihil Dan Mafulun B Nah Disini Kenapa Bisa Mansub Karena Disini Mafulun B Kemudian Tadi Mubtada Hobar Juga Nanti Pida Kirimkan Di Grup Nah Tugasnya Umah Membaca Kalau Yang Domir Tugasnya Nanti Juga Ditulis Nah Kalau Mau Semua Catatan Di Grup Yang Sudah Pida Kirimkan Dicatat Lagi Itu Juga Lebih Baik Kemudian Untuk Angka Juga Harus Dihafalkan Jangan Sampai Kebalik Lagi Apa Itu Sembilan Apa Itu Dua Jangan Sampai Kebalik Nah Maka Biar Mudah Memperkuat Apa Namanya Daya Ingat Itu Biasanya Dipraktekan Tidak Apa Dengan Keluarga Di Rumah Misal Lima Bahasa Arab Kalau Misalkan Mau Dipraktekan Misal Ada Lima Gelas Yaudah Mau Pakai Bahasa Indonesia Dan Arab Dicampur Yaudah Gak Apa Seperti Homsu Gelas Ada Lima Gelas Gak Apa Agar Daya Ingatnya Kuat Kalau Homsu Artinya Apa Lima Begitupun Selanjutnya Enam Tujuh Delapan Sampai Dengan Sepuluh Bahkan Dua Puluh Kemarin Kita Sudah Belajarkan Tentang Puluhan Untuk Sesi Ketiga Ini Pindah Cukupkan Terlebih Dahulu Nanti Kita Lanjutkan Di grup Kemudian Di esok Hari Kita Jelaskan Tentang Domit I Parubama Ilah Lelikoh Kemudian Qoblanah Tatim Hayabina Nakra Khafaratal Majlis Subhanaka Terima Tentang Subhan Pindah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih.